Di hampir setiap season Pokemon, S Ketchum ditemani dalam perjalanannya oleh satu atau lebih teman seperjalanan. Tradisi ini dimulai dengan Misty dan juga Brock dalam series pertama, dan berlanjut hingga Pokemon Journey bersama Goh. Beberapa teman seperjalanan S Ketchum memiliki tim Pokemon yang sama kuatnya dengan timnya sendiri. Namun tidak semua teman S peduli dengan pertarungan Pokemon, dan bahkan mereka yang suka bertarung terkadang tidak selalu berbakat. Tetapi yang terkuat di antara mereka masih bisa menjadi yang terbaik, bahkan ada yang bisa bersanding bersama S. Dan berikut sahabat seperjalanan S paling kuat, dan mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Shailen Shailen adalah pelatih Pokemon spesialis tipe Grass, dan salah satu dari tiga gym leader di Streaton City. Yang meskipun memegang posisi gym leader, hati Shailen sebenarnya tidak tertuju pada pertarungan. Melainkan pada hasratnya terhadap karirnya sebagai Pokemon Connoisseur. Bagus juga ya bahwa Shailen lebih menghargai bakatnya di bidang lain, karena ia sebenarnya adalah salah satu teman terlemah S. Beberapa Pokemon milik Shailen adalah Vansage, Crustle, dan Stunfish. Tetapi tidak ada yang benar-benar mengesankan. Ia mungkin dapat menggunakan mereka untuk mengalahkan saudaranya dan sesama gym leader. Tetapi ketika ia melawan gym leader yang lebih berpengalaman, seperti Skyla misalnya. Ia dengan mudah dikalahkan dan membutuhkan S untuk turun tangan. Serena Saat Serena pertama kali bertemu kembali dengan S di awal petualangannya di Carlos Regen, karirnya sebagai pelatih baru saja dimulai. Sepanjang season X and Y, ia berkembang menjadi Pokemon performer yang sangat jago banget. Sekaligus menjadi petarung yang handal juga. Di timnya, Serena memiliki Pencem, Sylveon, dan juga andalannya Brexion, yang kemudian berevolusi jadi Dalpox di Pokemon Journey. Serena tidak sering bertarung sebenarnya. Tetapi ketika ia bertarung, ketiga Pokemon-nya selalu bekerja keras. Dan ia menunjukkan kepiawayannya sebagai pelatih saat ia memimpin tim S melawan Jimmy. Menirukan tingkah laku S saat melakukannya. Itu benar-benar fanservice banget, ya dimana bikin Serena makin cantik banget, co. My love Serena gitu. Goh Goh berpetualang dengan E sepanjang Pokemon Journey. Tidak berharap menjadi petarung yang hebat sebenarnya. Tetapi untuk menangkap setiap Pokemon, ia pun mulai terlatih. Dengan mata utamanya yang terpuljuh pada Mew. Ya meskipun ia menangkap lebih dari 100 Pokemon selama seri tersebut berlangsung, termasuk ia Pokemon Legendary. Tapi bisa dibilang ia tidak benar-benar bertarung melawan sebagian besar dari mereka. Dengan banyaknya Pokemon kuat yang dimiliki Goh, sebenarnya ia dapat menyusun tim yang sempurna untuk mengalahkan pelatih yang tidak berpengalaman tanpa banyak usaha. Kelemahan Goh menjadi jelas saat ia berhadapan dengan petarung yang berdedikasi. Kayak misalnya terlihat saat ia kalah dari Kiawe. Kiawe Di antara banyak teman sekolah Ace di Alola, Kiawe adalah yang terkuat sejauh ini. Seorang pelatih spesialis tipe Fire yang bermimpi menjadi seorang Island Kauna. Kiawe adalah salah satu dari sedikit teman Ace yang menganggapnya sebagai saingan atau rival. Dan Pokemonnya memiliki kekuatan untuk benar-benar menantangnya. Tim Kiawe terdiri dari Turtonator, Charizard, dan Alolan Marowak. Dengan tim ini, Kiawe berhasil melewati ujian Pulau Akala dan juga Pulau Poni. Dan ia mencapai 4 besar untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam Liga Pokemon. Clemon Clemon adalah spesialis tipe elektrik. Dan pemimpin gym dari Lumio City. Ceroboh, canggung, namun jenius dalam hal ilmiah. Clemon adalah salah satu pelatih terkuat di Kalos. Dan mendorong Ace hingga batas kemampuannya saat ia menantangnya untuk mendapatkan badge di gymnya. Clemon berpetualang dengan Diggersby atau sebelumnya Bundle B, kemudian Chespin, dan Luxray. Sambil juga menjaga Magnemite, Magneton, dan Heliolis di gym miliknya. Meskipun tim Kalos milik Ace tidak dalam kekuatan penuh saat ia mengalahkan Clemon. Penampilan Gym Leader melawan temannya itu sendiri tetap mengesankan. Brock Salah satu teman lama Ace, Brock adalah pelatih spesialis tipe Rock dan Gym Leader dari Pewter City. Brock berpetualang dengan Ace lebih lama daripada siapapun. Dan melatih berbagai macam Pokemon pada saat itu. Brock tidak hidup untuk bertempur sebenarnya. Karena ia bermimpi menjadi seorang Pokemon Breeder di masa mudanya. Dan saat ini sedang belajar untuk menjadi seorang Pokemon Doctor. Anggota timnya yang lain terdiri dari Forretress, Luticolo, Plisci, Krogang, dan Marstom. Dengan Giudut, Crobat, Suduwoto, dan juga Konfi yang tertinggal di gym miliknya. Daun Season Diamond and Pearl dari anime ini bisa dibilang sama banyaknya tentang Daun seperti tentang Ace. Perjalanan Daun untuk menjadi koordinator Pokemon Papanatas diperlakukan sama pentingnya dengan keinginan Ace untuk mengalahkan Paul. Dan memenangkan Liga Shino. Dan karena sifat kontes Pokemon, ini berarti Daun berpartisipasi dalam pertempuran yang lebih penting daripada hampir semua rekan lainnya. Tim Pokemon Daun meliputi Piplup, Banderi, Pachirisu, Togekis, Quilava, Ambipom, dan Memoshwine. Mei Mei adalah teman seperjalanan pertama dalam serial ini yang bertemu Ace setelah ia menjadi pelatih yang berpengetahuan luas. Sebagai pelatih pemula yang memulai perjalanannya di wilayah Hoenn, menemaninya memberinya kesempatan untuk belajar dari pengalamannya. Dan ini memberinya peluang besar dalam usahanya untuk menjadi koordinator Pokemon. Selama waktunya bersama Ace, Mei mencapai delapan besar Hoenn Grand Festival sebagai koordinator pemula. Dan empat besar Kanto Grand Festival. Ia kemudian mengalahkan pelatih yang tidak pernah bisa dikalahkan Daun. Dan ia hanya kalah dari Daun sendiri saat mereka bertarung karena ia sengaja tidak menggunakan tim terkuatnya. Pelatih pertama yang berteman dengan Ace setelah meninggalkan kota Palette. Misty adalah pelatih spesialis tipe water dan gym leader dari Serulian City. Selama bersama Ace, tim Misty dan pertarungannya sebagian besar tidak mengesankan sebenarnya. Namun setiap kali dia kembali ke sebuah episode, dia terbukti telah tumbuh jauh lebih tangguh daripada terakhir kali ia dilihat. Dia juga menyimpan banyak tipe water lainnya di gymnya. Tak lama setelah Ace mengalahkan Leon dan menerobatkan sebagai juara dunia Pokemon, Misty mengalahkannya dalam sebuah pertarungan. Ya meskipun tidak dianggap serius juga ya. Iris Di antara semua teman seperjalanan Ace, hanya Iris yang dapat dianggap setara dengannya sebagai pelatih. Sejak kecil, Iris bermimpi menjadi Dragon Master dan berlatih dengan harapan dapat mencapai tujuan tersebut. Iris sebenarnya sudah lebih kuat daripada sebagian besar teman seperjalanan Ace selama perjalanannya bersamanya melalui Unova Regen. Dalam Pokemon Journey, terungkap bahwa dia telah naik menjadi Champion Unova dan salah satu dari delapan pelatih terbaik di dunia. Pokemon Iris yang diketahui adalah Exorus, Dragonite, Excadrill, Gable, dan Emolga. Tetapi masih dijamin ia memiliki setidaknya satu Pokemon lagi. Pokemon ini membawa Iris ke tujuh besar World Coronation Series dan memberinya tempat yang berharga di turnamen Master Egg. Tempat Ace berkompetisi dan akhirnya menang. Iris mungkin kalah di ronde pertama turnamen, tetapi tidak ada salahnya ia akan kalah dari Cynthia, merupakan pelatih terkuat ketiga di dunia. Dan ia tentu saja tampil lebih baik daripada rekan-rekan Ace lainnya, dan telah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan itulah Iris. Dan itulah beberapa sahabat seperjalanan Ace paling kuat. Ini bisa dilihat dari cara mereka bekerja geras dan bertarung, hingga mencapai mimpi mereka untuk menjadi yang terbaik. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf-maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah! 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 selamat menikmati